Hai yang datangnya dari Zakaria dari Palangkaraya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terbaru kata Buya setiap malam saya begitu susah tidur sering mimpi yang tidak baik saya sering sakit sudah ke dokter namun sakit saya cuma mah saja tapi yang dirasa itu berbeda jauh dengan apa yang dikatakan dokter saya coba ke ahli hikmah menurut ahli hikmah sepertinya ada yang main sihir namun sudah beberapa kali ke alih hikmah saya tetap saja begini dan saya takut ketika saya terus berobat seperti ini takut menduakan Allah Bu ya saya mau bertanya apakah ada amalan-amalan yang bisa saya lakukan untuk menyembuhkan dan terhindar dari sihir manusia tanpa harus pergi kepada ahli hikmah secara terus-menerus baik Bismillah Hai jika anda tertimpa sesuatu Hai makan Nabi mengajarkan wasilah dhuhir dan wasilah batin Hai wasilah batinnya adalah berdoa kalau anda mendapatkan penyakit minta kepada Allah ya Allah sembuhkan Hai doa berdoa kepada Allah Allah wasilah dhuhir yang terakhir zaman sekarang pergi ke dokter-dokter bukan dukun dokter yang bisa melihat harus tuh dokter lihat ini keadaannya apa laboratorium segala macam Fasalu ala zikri ikutum la ta'lamu bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu kalau bukan ahlinya salah obat salah obat berugilah kita Hai baik Hai ini jadi pergi ke tempat yang wajar dokter periksa dokter kemudian setelah itu kau penyakit masih ada usaha lagi jangan dikit-dikit dihubungin dengan urusan syihir Hai kalau urusan syihir itu sudah dia beri kita itu ilmu oleh Nabi kok kalau mau tidir baca kuala al-falak kuala binnas ayat kursi tiupkan di tangan diusapkan di badan aman selesai nggak usah takut setelah itu dengan syihiran apalagi yang di rumahnya sudah baca roti bulhaddad betul yang lainnya doa-doa seperti itu aman ya usah mikir masalah syihir apalagi yang di rumahnya sering dibacakan Al-Qur'an nggak usah takut begitu jadi yakin seperti itu ini ada Ustadz dikit-dikit takut sihir takut sihir memang sihir ada tapi Nabi sudah ngasih obat lebih hebat dari semuanya Hai Ustadz takut sihir takut sihir Ustadz doanya dimana selamanya nggak pernah baca Hai masa tapi saya baca masih kena gimana tidak kena kamu lebih percaya kepada dukun daripada sudah baca wirid masih takut sama dukun yakin darus yakin dong kalau orang yakin sihir itu bisa kena tapi enggak akan berpengaruh besar Nabi kena sihir tapi enggak akan mengaruhi kepada wahyunya paling kalau seorang biasa yang ahli dikir dan sebagainya kalau kena karena sihir ada orang sihir dia ya pusing sesat pusing apa tiba-tiba apa hilang karena dia baca dikir makanya perlu dikir baca dikir-dikir tadi sebelum sholat bahwa sobat acara itu dikir sebelum tidur khususnya baca kuala 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 binas ayat kursi tiupkan di tangan sebekan di badan selesai Hai nggak usah bingung-bingung sekarang kiai hikmah ada kiai hikmah itu memang ada bener kiai hikmah biasanya kiai hikmah itu justru mengajarkan kita jauh dari urusan sihir-sihir begitu ngajari doa yang bener Rikir yang benar tapi ada kiai hikmah sebetulnya dia dukunnya menjadi kiai ini yang repot Hai wah ini rumahmu ini ada jennya Hai ini ada Hai Hai ice macam-macam orang yang dia di seudol terus wah ini kamu kena sesuatu nih kamu punya musuh ya suruh nyari musuh kita harus bersih hati kok nyari musuh ini ini kiai hikmah tapi dukun sebetulnya dia dukun tuh suka gitu Hai bilang kena sihir kan bahkan kalau perlu jangan dibawa kepada sihir-sihir mahimah belum ketemu penyakitnya Hai orang kita ada punya keluarga tuh ternyata diagnosa dokter beda kok katanya ini tak tadi beda tempat lain kan begitu yang satu sulung operasi satu Hai jadi cara pandang dokter itu cari dokter yang lain dong Hai kadang-kadang bingung saya itu seperti orang Buya terkena saya itu sakit pergi ke dokter hasilnya adalah baik semuanya terus saya bingung ya bersih Alhamdulillah kan kok bingung aneh bener kamu itu kata dokter baik semuanya kan Alhamdulillah memang dasar sudah kemarau sama dukun ahli hikmah ahli hikmah ada yang bener cuman ada yang dukun dia tuh nge sekolah nggak pernah syariat nggak deket urusannya sama cin dikit-dikit urusan sama cin itu sebenarnya adalah bijihir halus kata Syekh Fadol Senori menyebutkan dia masuk wilayah-wilayah menyeramkan ahli hikmah yang ngaco itu ada seorang alim fadil dari Jawa Timur Syekh Fadol Senori dalam menyari kitab Jawa Tauhid dia menjelaskan tentang ciri-ciri orang seperti itu beliau sangat ingkar dengan beberapa orang yang mengajari ya gitu-gitu ilmu-ilmu ilmu hikmah adalah bener ada cuman kalau sudah berlebihan itu tiba-tiba orang datang langsung wah di rumah mungkin ada sesuatu ini kayaknya ada ini ada orang nggak seneng nih akhirnya orang diajari seudon sama tetangga baru buka toko stah toko saya sepin orang lewat nggak kelihatan itu kenapa ada yang nutup kalau hasil ada orang nggak mau beli ya ngapain noleh mampir kan nggak mau beli memang ini dasar dukun itu yang ngaku ustad ini paling repot memang jadi nggak usah anda berusaha dengan begitu kalau justru ahli hikmah aslinya ahli hikmah itu akan menyucukkan hatimu kalau sakit akan diajari sabar tambah belajar jadi doakan kalau di ahli hikmah itu doanya mujarab nggak usah pakai keyakin anda orang datang yang anda kena sihir misalnya alih hikmah yang bener anda kena sihir pulang beres nggak beres-beres lagi katanya tadi sudah ngajari hati rusak nggak beres-beres lagi nggak usah percaya dengan demikian-demikian itu aneh-aneh makanya anda nggak percaya pernah suatu ketika denger ustad kok percaya woi ini ibu ini bapak ini tau ini ini hajib ini model apa ini urusan yang aneh-aneh begitu dia bisa melihat melihat apa hayal itu namanya nggak usah macam-macam ya ahli hikmah ada yang dukun nyamar jadik ya tapi ada ahli hikmah yang bener kita pernah menemukan di hal terbunasan ahli hikmah memang orangnya soleh setiap hari di masjid nggak pernah telat jamaah yang baru meninggal setahun yang lalu itu setiap berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh pas diutus Habibullah tahun 1999 kita keliling mungkin kecapean demam setiap hari kedinginan akhirnya salah satu nama sahabat Habibullah Rahman Al-Qadri yang dari minta di sana di datang cuma gini dok didoain beli minyak zaitun tempat itu nanti diolesi badannya semuanya didoain minyak zaitun diolesi sembuh besok kalau begini nggak usah ke dokter kemarin tapi nggak macam-macam oh ini di sihir beli aja minyak zaitun didoain sudah selesai nah itu ahli hikmah itu begitu ibadahnya bener nggak pernah telat jamaah ini aneh-aneh orang nanam kembang di tempatmu kembang melati kembang ini aneh-aneh jangan percaya ini apalagi kelas-kelas Ustaz Ustaz ini orang tahu melihat yang nggak pernah terlihat itu namanya hayal tahu enggak kita pernah dengar seperti itu ketawa aneh bener ini orang punya indera yang keenam Masya Allah aneh-aneh ya jangan ya kalau ada sakit wasilah dohir setelah wasilah batinnya minta kepada Allah Allah selesai kemudian setelah itu tepis jangan sampai prasangka buruk kepada orang sihir ini paling bahaya itu zaman sekarang sebuah permusuhan gara-gara punya toko toko sebelah kata dok kata ahli hikmah ini kayaknya ada yang nggak seneng sama tokomu langsung kemana toko sebelah toko sebelah rame aduh domba ini ahli hikmahnya ahli hikmah palsu ini semoga Allah mengampuni semuanya wallahu a'lam bisawab terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati